Desta cabut gugatan cerai ke Natasha Rizky, ini masih tentang perceraian Desta dengan Natasha Rizky. Belakangan ini ada kabar yang menyebut Desta mencabut gugatan cerainya terhadap Natasha Rizky. Benarkah demikian? Dalam penuturannya, Hendra selaku pengacara Desta membantah hal tersebut. Hoax itu? Nggak benar, jelas Hendra Kasiregar, Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Hendra Kasiregar menegaskan sampai saat ini kliennya masih pada pendiriannya untuk melayangkan gugatan cerai terhadap Natasha Rizky. Masih, gugat cerai, lanjutnya lagi. Sampai saat ini, Desta belum mau berbicara mengenai perceraiannya. Saat ditemui di bandara, Desta tidak mau menjawab mengenai hal tersebut. Sudah, sudah, nggak bakal dijawab. Sudah, ya, ungkap Desta beberapa waktu lalu. Seakan tak ingin ditanya terus-menerus, Desta meminta izin agar wartawan menyudahi pertanyaan tersebut dan ia pun masuk ke bandara. Sudah ya, mau masuk dulu, sambungnya. Sebelumnya, kuasa hukum Desta, Hendra Kasiregar, menyampaikannya secara gamblang. Menurut keterangannya, alasan Desta melayangkan gugatan cerai adalah ketidaksamaan visi dan misi. Ketidakadaan visi dan misi yang sejalan, ya sudah, akhirnya suami yang mengajukan perceraian ini. Intinya yaitu, cuma itu saja kok, ketidakadaan visi dan misi yang sama saja, nggak ada yang lain, kata Hendra Kasiregar. Dia juga menegaskan tidak ada orang ketiga maupun masalah ekonomi di antara keduanya. Hanya soal visi dan misi yang tidak sejalan. Ini memang keputusan bersama sih. Yang pasti, untuk memutuskan sampai ke arah, keputusan itu bukan hal yang gampang dan mudah ya. Waktunya juga sudah sangat lama untuk memutuskan, cerai ini kok, jelasnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.